Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan upaya hukum meninjauan kembali atau PK. Sementara mantan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan, menyatakan siap jika diminta bersaksi dalam sidang PK Saka Tatal. Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK, Kepengadilan Negeri Cirobon, Jawa Barat. Saka yang telah bebas pada April 2020 lalu, mengajukan PK sebagai upaya memulihkan nama baiknya. Sidang peninjauan kembali Saka akan digelar pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sejumlah bukti baru atau NOVUK telah disiapkan tim puasa hukum untuk memperkuat gugatan hukum yang diajukan pihaknya. Selain melampirkan bukti baru, pihak Saka Tatal juga akan melampirkan hasil putusan sidang pra-peradilan yang dimenangkan Pegi Setiawan sebagai dokumen tambahan. Gugurnya status tersangka Pegi diakini akan semakin memperkuat peluang dimenangkannya peninjauan kembali yang diajukan Saka. Saya menyerahkan NOVUK, NOVUK itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka, tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di NOVUK itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya. Sementara itu mantan tersangka kasus VINA Pegi Setiawan juga mengaku siap jika dirinya dibutuhkan untuk bersaksi dalam persidangan Saka Tatal. Tim Liputan Ainews melaporkan.